Hai, saya Ridho Roma ingin mengucapkan selamat datang kepada Deddy Maulana di Belantika Masuk Indonesia. Anak Roma Irama Ridho kini diamankan untuk kedua kalinya. Akhirnya Roma Irama buka suara, menyebutkan bahagia Ridho mengikuti jejaknya di dunia entertainment. Namun Roma Irama merasa sudah menjelaskan banyak setan di industri ini. Ternyata Ridho terbawa setan dan Roma Irama menyalahkan setan. Sudah saya kontrol Ridho terus, tapi ternyata setan tak bisa diam. Merasa kaget dan kecewa karena ini bukan penangkapan mili Ridho yang pertama. Di penangkapan pertama Ridho pernah direhabilitasi. Saat itu Roma Irama merasa kalau anaknya sudah sembuh dan baik lagi. Namun ternyata belum selesai, kini dirinya merasa kecolongan atas Ridho yang ternyata masih memakai barang terlarang. Yakin sang anak baik Roma Irama 100% yakin kalau Ridho salah pergaulan, salah bergaul dengan teman-teman yang menjadi setan, sehingga Ridho terbawa-bawa dan tak bisa menahan diri tak kuat iman. Maska Ridho bebas dari tempat rehabilitasi di penangkapan pertamanya, Roma Irama merasa dirinya sudah ketat menjaga Ridho. Bahkan dengan aktivitas yang padat, Ridho yang kembali ke dunia entertainment banyak acara di televisi, ternyata tetap kecolongan menurut Roma Irama. Setan bekerja luar biasa sehingga menggoda sang anak dan terjerumus lagi. Roma Irama yang sudah menyuk Ridho di rumah tahanan mengaku Ridho minta maaf kepada dirinya, bertobat berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mengaku sempat malu. Takut sama orang tua, malu karena ternyata janjinya untuk berubah belum tercapai. Seperti di penangkapan pertamanya, Ridho mendapatkan rehabilitasi dengan banyak pertimbangan. Kali ini pun Roma Irama mengaku tak ingin Ridho di penjara, menginginkan kembali direhabilitasi untuk kesembuhan dan kesehatan sang anak Ridho. berharap pihak yang berwajib mengabulkan keinginan Roma Irama yang tetap sang anak direhabilitasi untuk sembuh. Dua ladang gandum, satu ladang dibuat percobaan diputerin lagu, lagu-lagu klasik pakai komputer diberikan satu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!